Terima kasih Pak Nd atas pengaparan mengenai bagaimana cara mendekonstruksi dalam peraturan Teks Amnesty. Ini bermanfaat sekali Pak, terutama bagi saya yang memang dari Politeknik Kuala Negara Stan dan memang bersinggungan langsung dengan di Kementerian Keuangan, dan kebetulan saya juga mengajar pajak, tapi mungkin bukan di Stan-nya, tapi di Musa Selain. Kalau di Stan-nya kan nggak boleh ya? Kalau di Stan-nya baik-baik jauh Pak. Di sini ada beberapa kayaknya teman-teman dari PKN Stan ya. Cuman mungkin intinya Pak, kalau boleh saya intisarikan, pada dasarnya memang kita bagaimana cara mengamalkan Pancasila tersebut ke dalam suatu laka-laka praktis metodologi penelitian itu pada dasarnya kita kita menggunakan tiga langkah, tiga filosofi utama yang kemarin sudah diproposisikan oleh Bu Ari ya Pak ya. Ya, betul. Dari mulai kita realitas nilainya itu seperti apa dengan menggunakan berbasis silah pertama ketuhan yang mengesai, kemudian juga bagaimana cara kita apa namanya, cara mewujudkan atau cara menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam suatu penelitian itu itulah yang tercermin dari harus berbasis silah kedua gitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana aksiologinya memanfaatkan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam bentuk pengamalan kalau memang ini konteksnya adalah perpajakan ya, teks amnesty itu dengan melihat konteks karifan lokal dari Persatuan Indonesia dan juga apa namanya, silah keempat dan silah kelima seperti itu ya Pak ya. Kalau yang bisa saya simpulkan dari apa namanya, mungkin short conclusions dari apa yang sudah tadi kita bahas selama Bapak bahas selama satu jam yang sangat insightful sekali Bapak ya. Terima kasih mungkin kepada Bapak-Ibu semua bisa disiapkan pertanyaannya terkait nanti aplikasi dari metodologi Pancasila yudilatif ini ke dalam penelitian-penelitian lainnya kalau tadi Pak ND sudah menerapkan ke dalam penelitian mengenai perpajakan ya, khususnya teks amnesty dan ini bermanfaat sekali Pak terus terang bagi saya ya juga ya, benar juga ya. Dan satu hal lagi setelah selesai disetasi itu ND menulis lagi satu judulnya adalah preskriptif preskriptif ketentuan umum dan tata cara perpajakan berbasis Pancasila jadi ND jadi waktu itu ND mencoba kayak tarif itu terlalu tinggi bunganya kenapa 2% logika logika sederhananya praktisi kok kita bayar pajak pas kena sanksi 2% ya benar-benar bunga bank aja gak 2% logika kasarnya ini tulis di Jamal ini tulis di Jamal namanya preskriptif KUP itu ternyata di undang-undang tenaga undang-undang cipta kerja undang-undang 11 tahun 2020 eh benar-benar diturun ya preskriptif kita menerawang itu minimal ya ya tembakannya 30% maksud lah gitu terima kasih ya terima kasih pak menaik sekali karena berarti apa yang sudah diubah dari undang-undang 36 ya mungkinnya kalau dari pajak penghasilan itu di undang-undang unibus law itu kan yang berubah tentang pasal 2 NPWP kemudian pasal 4 ya tentang penghasilan dan pasal 26 ya tentang pajak final ya baik ini adalah acara agenda dari Penal Research Institute di tanggal 28 Agustus terkait dengan diskursus intelektual nah ini wajib hadir teman-teman mungkin dari yang memiliki interes di di apa di akuntasi sektor publik dan juga akuntasi keuangan khususnya disini kita akan mengundang narasumber yang memang pakarnya dari akuntasi sektor publik yaitu ini salah satu idola saya juga Profesor Indra Bastian dari UGM kemudian juga ada Pak Haji Dedy juga dari Universitas Brawijaya dan tentu saja ada ketua panel yaitu Bu Ayodhya Soekarina dan ini akan diadakan pada tanggal 28 Agustus 2021 jam 9 sampai dengan 11.30 dan silahkan bagi kalian disebarkan karena ini sangat berwanfaat sekali kita akan mendiskusikan mengenai suatu topik yaitu apakah double entry jalan menuju kapitalisme sangat menarik sekali Bapak-Ibu sekalian silahkan bagi Bapak-Ibu sekalian yang ingin bertanya mungkin bisa sedikit menampilkan videonya biar kita bisa berkenalan disini sudah ada pertanyaan dari Mas Bobri Biliando Mas Bobri dari Portekim disini Mas Bobri mungkin bisa sedikit ong untuk menyapa guru kita Pak ND disini pertanyaannya adalah selamat sore Pak sangat menarik sekali pembahasan sore ini izin Pak mau bertanya kenapa pemikiran judi latif yang menjadi dasar apa yang menjadi landasan Bapak memilih pemerintahan beliau dan keterkaitannya dengan teks amnesty ini mungkin reasoningnya mengenai kenapa pemikiran judi latif yang dijadikan dasar untuk melakukan perlitian dan hal ini terkait dengan teks amnesty dan mungkin ini sedikit juga kaitannya dengan saya teringat dari teori dekonstruksi Derrida silahkan Pak Terima kasih tadi ini juga lihat di room chat kalau tidak salah Pak Bobi ini yang ini ya Burindam ini menyimak Burindam itu karena ini kan rasionalitasnya tinggi ini ini apa bagus banget kayaknya sulit sekali kita mengimplementasikan karena kan berbeda karakter budaya itu bagus ada simak etika etika apa namanya tapi itu menjadi sesuatu menarik kemudian kita memilih sesuatu ilmu pengetahuan itu diperoleh kamu kok bisa jawab pertanyaan itu dari mana dapatnya dari merenung mungkin dari merenung pasti dari baca dari baca dari mendengar panca indera kita bergerak tapi perenungan itu yang menetapkan ini yang terbaik ini yang terbaik ini mohon izin kebetulan disini ada bingbingan indy biar tahu bagaimana rasanya bingbingan bagaimana rasanya deg-degan bingbingan bagaimana standar bingbing bahwa indy itu bingbingan bisa di taksi di mobil taksi karena kebetulan ketemunya di bandara minta boleh barang ya biar kita ngobrol kalau ada di aksi kan intens jadi komunikasi bisa di luar kota kalau bapak di negerapat di di bandung indy terbang ke bandung jadi karena kita mahasiswa jadi kita harus berupaya meng-epistemologikan mencari ilmu pengetahuan suatu ketika indy punya ide indy mengikuti mata kuliah mata kuliah mata kuliah S2 pajak indy ikuti S2 loh ini para S3 ikut-ikut aja pokoknya apa yang dibilang dosennya indy cepat nangkap kok kan ini pajak terus ada suatu ketika indy itu mengangkat kode etik awalnya kode etik tech consultant apakah karena banyak riset-riset menggunakan teks kode etik apakah tech consultant itu beretika membela klien atau negara awalnya gitu idenya pada saat satu kuliah ini ada isu baru loh 2016 ini ada tech ministry bisa maju bisa munur bisa maju bisa munur awalnya nama unang-unang unang-unang pengampunan nasional bukan pengampunan kelajar masih godok-godokan di berita mulai di berita TV ini coba rumuskan ternyata ini isu menarik isu ini akan menjadi menarik diangkat jika itu kontekstualitasnya kekinian saat itu kalau teks yang gitu dia tapi ini punya pandangan lain kalaupun ini berlaku dan pada saat ujian sudah tidak berlaku lagi ada dua kemungkinan berlaku undang-undang itu atau tidak berlaku berlakunya sudah lewat artinya ini ujian 2018 berlaku tahun 2016 tapi yang kita sodorkan di sini konsep konsep pengampuan pajak yang merumuskannya menggunakan nilai-nilai bukan modernitas dan tidak menutup kemungkinan itu akan ada lagi dan Pak Resi tahu sekarang lagi di godok-godok itu jadi kepentingannya ada maka undang-undang itu muncul jadi konsep itu yang kita pengen dorong kenapa memilih Bapak Yudhi Latif jujur aja Andy bilang karena ada suatu pertemuan Andy dengan promotor co-promotor Bapak Haji Dehdi di rumah beliau ini ditunjukin ini kebetulan ini di bawah bukunya karena kemana-mana Pak Nyoman Pak Nyoman sudah baca buku ini ini mungkin ini pakai negara Maripur sudah baca buku ini belum ini buku ini metodologi banget ini pinjam buku jadi ini kan memiliki keterbatasan kita memiliki keterbatasan bahan bacaan kita memiliki keterbatasan wawasan keterbatasan jaringan salah satu media yang menghilangkan keterbatasan itu ya parade ini kan dengan parade ini kita kenal nih ada parade bisa didondon materinya dan lain-lain jadi kita kenal itu salah satunya berkat buku yang beliau kasih dan dipinjam dan langsung dibeli buku itu ada baca tebal banget baca gak mudang-mudang tapi ternyata runutan tiga kata besar itu suatu metodologi literisitas rasionalitas dan dualitas kenapa menggunakan pemikiran ini untuk teks amnesti karena landasan filosofis suatu undang-undang adalah Pancasila pas banget pas banget dan tidak mudah mempertahankan itu di ujian ini ingat banget pada saat ujian proposal ini gak menghasilkan apa-apa kalau kita hanya mengkritisi di tataran filosofis gak dapat keadilan sosialnya kalau hanya mengkritisi di tataran filosofis dan ditambahkan tetap dibantulai Pak Aji Dedy melihat peluang itu ini gak kau tangkap menjadi preskriptif setelah kita setelah kita rekonstruk itu preskriptif ini kira-kira apa yang akan terjadi yang relevan dengan nilai-nilai ini namanya preskriptif jadi kita tambahkan lagi historisitas rasionalitas akrutitas dengan preskriptif preskriptif itu menerawang ke depan kira-kira seperti jadi pemikiran Pak Aji Dedy Latif yang ditambahkan dengan preskriptif jadi kontekstualitasnya gini kenapa harus take up mesti sekarang kenapa pemakai Dedy Latif sudah karena semua landasan daripada undang-undang adalah Pancasila kenapa yang dibahas ratek amnesty karena saat itu pengampunan pajak yang dipertanyakan besar itu adil enggak bagi yang sudah taat itu enggak adil bagi yang enggak taat momentum momentum memperoleh pengampunan adil ini apakah keadilan sosial atau enggak itu pas banget lagi dengan Pancasila kurang lebih seperti itu terima kasih terima kasih pada dasarnya memang ini ya Pak jadi apa yang mendasari mungkin saya wrap up mungkin yang mendasari kenapa menggunakan pemikiran judi Latif karena memang sudah merupakan suatu proposisi atau suatu pemikiran yang sudah bisa membumikan Pancasila itu menjadi suatu metodologi yang bertermin dalam tiga hari Pak dari historisitas rasionalitas rasionalitas aktualitas historisitas rasionalitas dan aktualitas dan itulah menjadi suatu pandanan metodologi yang bisa digunakan untuk yang relevan ketika itu adalah tax honesty dan akhirnya menjadi suatu preskriptif rancangan solusi dari undang-undang atau aturan tax honesty yang sudah berbasis Pancasila yang sudah tercermin dalam tiga hal tadi ya Pak jadi mulai rasionalitas historisitas rasionalitas dan aktualitas ini sangat keren banget Pak kemudian ini tidak berhenti disini gimana Pak silahkan Pak sekarang kan yang ngetren adalah ya Pak Resi mantap pas banget yang ngetren sekarang kan gimana kita memajakin transaksi elektronik nah itu dia kemarin ini ikut itu perdebatan pakar-pakar hukum itu ini ikut bahwa konsep BUD bentuk usaha tetap yang dulu di desain itu harus ada keadaan fisik menjadi tidak relevan harus ada namanya presence of economic presence economic presence artinya asal ada kegiatan ekonomi aja itu sudah BUD jadi dari tiga tahapan historisitas rasionalitas dan aktualitas ini kita bisa gunakan untuk bagaimana menguatkan implementasi historisitas rasionalitas aktualitas dalam memajaki perusahaan asing karena kutip tahulah jadi historisitasnya kita harus belajar bahwa PUT yang dalam konsep yang ada ini gak pas dia harus secara historis kita harus menggunakan rasionalitas bahwa ekonomi itu berubah ekonomi digital itu berubah dulu itu gak digital gak kepikiran sekarang ada digital bagaimana caranya menggunakan itu ya aktualitaskan lah ekonomi itu 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 udah ada ada lagi artikelnya dari sini aja kita bisa rasionalitas historisitas rasionalitas otoritas itu bisa masuk kemana saja sepanjang tahapan itu lebih seperti itu oke betul Pak terima kasih Pak dan disini oh ini ada dari Pak Nur Arief Nugraha ini rekan saya juga nih di Pekan San Pak katanya signifikan ekonomi jadi konsep BUT sekarang itu memang seperti yang tadi Bapak sebutkan bahwa signifikan ekonomi itu itu menjadi landasan utama untuk acuan atas transaksi elektronik yang kemarin sempat heboh ya Pak tahun 2020 baik Pak ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Alvin Gunawan banyak pertanyaan ini mantap harus dibaca saya bacakan ya Pak menarik sekali Pak Nd pemikiran dan pembaharannya mohon izin bertanya yang pertama nah ini mungkin kita coba pelan-pelan ya Pak ya yang pertama menurut Pak Nd atau dari hasil penelitian Pak Nd apakah selama ini Pancasila belum hadir dalam kegiatan perpajakan di Indonesia terutama sejak adanya reformasi perpajakan yang menggunakan self-assessment jadi ini mungkin Pak Alvin menanyakan terkait berarti kita potong dulu sampai di situ ya betul Pak silahkan jadi ini kebetulan yang akan hujan ke depannya banyak mahasiswa jadi dia bisa dapat dari sini penguatan-penguatan pandangan jadi pertanyaan pertama ini kita potong dulu selama ini Pancasila belum hadir dalam kegiatan perpajakan Indonesia terutama sejak adanya reformasi itu pertanyaannya hadir gak? hadir 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 setiap naskah akademi itu pasti merujuk ke Pancasila hadir secara konteks atau laterlex pasti ada mungkin gak berani landasan filosofis undang-undang apapun itu adalah Pancasila cuma pada saat kita mencoba mencari dalam batang tubuhnya agak kesulitan agak kesulitan jadi karena membutuhkan preskritif jadi terus kapan undang-undang kita harus sama dengan Pancasila itu berproses namanya riset kan berproses kita semakin banyak yang meneliti menggunakan pandangan yang sama kita akan tergerak untuk memasukkan nilai itu dalam suatu batang tubuh perlu proses yang kedua pertanyaannya setelah menerapkan setiap assessment sistem berarti Pancasila itu gak hadir hadir awalnya memberikan memberikan hak wajib pajak menghitung memperhitungkan menyetor dan melapor sendiri trust diberikan kepercayaan tapi di sisi lain otoritas pajak mempunyai kewenangan ngecek menjadi tanya-tanya apakah pada saat otoritas pajak memeriksa atau menguji kepatuhan itu melanggar kepercayaan yang sudah diberikan itu bisa diberikan hanya di satu riset set assessment sistem memberikan kewenangan kepada WP menghitung memperhitungkan store dan lapor satu sisi otoritas pajak punya loh kewenangan untuk menguji kepatuhan itu pada saat menguji kepatuhan itu dulu diberikan kita set assessment trust sekarang kok di uji ya dengan berbagai sudut pandang dengan berbagai sudut pandang seandainya otoritas pajak pada posisi seperti itu tatwa masih pas sesuatu set assessment kita berikan kita uji itu menjadi keajian akademis yang menarik dari berbagai sudut pandang jawabannya bisa iya bisa tidak tergantung konteks dan siapa yang kena pemeriksaan apakah hadir hadir cuman menjadi pertanyaan apakah set assessment yang sudah diberikan dilempar ke WP itu di uji itu menjadi suatu adil apa enggak ada kajian lagi kita cuma melihat konteksnya disini kita cuma melihat filosofinya bukan konteks realnya kita lanjut ke berikutnya kalau dipotong yang kedua bagaimana caranya metode Pancasila ini bisa memberikan kontribusi baik secara teori dan praktis dalam meningkatkan voluntary compliance ada lagi yang ketiga kita lagi keterkaitan jadi ini menggunakan pemikiran ini kebetulan bersyukurlah dapat tibah ini rekonstruksi Pak Resi mungkin paham banget apa itu slippery slope framework yang apa slippery slope framework slippery slope waduh ini perlu baca literatur lagi slippery slope framework itu kan kerangka licin kadangka licin bagaimana kita memandang disini government atau otoritas disini WP jika WP-nya patuh maka pemerintah nurunin tuntnya kepemeriksaannya kurang jika dia melihat nggak patuh maka dikencengin dengan pemeriksaan satu sisi ini dua trust 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 dan low enforcement trust dari sudut pandang WP low enforcement dari sudut pandang BJP ini akan menjadi kurang pelikin tergantung mana lebih banyak proporsi ini coba mengusulkan dalam riset masih dalam proses publikasi coba dong angkat kaedahnya asumsinya kaedahnya sudut pandangnya jangan memandang orang itu semuanya nggak taat angkat kurpel yang level bawah naikin menjadi orang yang bawasan nusantara saya cinta dengan negara ini saya tidak semena-mena tidak bayar pajak tapi ada tapi faktor komplikitas administrasi faktor sosialisasi internal itu yang harus dibenahi jadi asumsi WP yang tidak taat itu dirubah menjadi asumsi WP yang wawasan nusantara sama kita sama-sama bareng-bareng membangun bangsa itu yang dirubah jadi kurpel lereng lincin daripada yang gerak dari bawah ke atas itu ini angkat bahwa manusia tidak seperti di bawah itu memang tidak mudah karena ini konteks berbeda belum saatnya ditampilkan episode episode bagaimana keterkaitan silat ketuhan yang mendasari empat silat dengan pajak itu yang sulit ditemukan dalam suatu peraturan bagaimana silat ketuhan itu diterjemahkan minimal di Bali ada namanya dana punia dana punia itu kalau kita sembahyang ke pura terus ada kotak dana punia kita amalah kita plong taruh uang di situ tanpa minta kuitansi tanpa minta apa kita pulang dengan tenang mungkin di Pak Resi mungkin atau teman lainnya berupa sakat bagaimana konsep itu bisa kita implementasikan ke teks sehingga memang tidak semudah itu ini kan konsep bagaimana caranya itu saya tulus membayar tanpa beban dan tidak ada risiko-risiko apa ke depannya kan maksimum literitinya Aliham Sanmo kan gitu bagaimana menerapkan silat ketuhan itu menjadi suatu rumusan perundang-undangan dan mereka gak terbebani gitu gak gampang tapi ingat dalam pasal-pasal itu belum dalam pasal-pasal perpajakan belum semuanya bisa mengadopsi itu itu yang kita butuhkan preskriptif preskriptif itu kan tidak langsung ketuhan dari bawah dulu keadirannya dulu kemudian mufakatnya dulu persatuannya musyawara baru ketuhan gitu itu kurang lebih nah ini Pak silahkan lagi udah itu ada lagi Pak jadi kalau mungkin bisa saya simpulkan ya terkait dengan tentang terikam compliance itu sebetulnya tadi ya sudah disinggung terkait teorinya kirecer ya Pak kalau tidak salah tentang enforce dari apa namanya berbisa tentang compliance itu apakah voluntary dan versus dengan yang enforce enforce itu mungkin dengan ini ya Pak dengan periksaan dan yang lain baik disini audiensnya gak semuanya teks ini nih ini ada yang terakhir ini bagus nih yang bagus sih Pak yang berikutnya jadi menurut Pak ND seperti apa dan bagaimana gambaran besar roadmap transformasi Indonesia dari keadaan saat ini menuju menjadi betul-betul berhasil mengimplementasikan ekonomi Pancasila di akhirnya mulai dari mana oke kita mulai dari kondisi saat ini EPKM menarik gimana Pak jadi kemarin dua minggu yang lalu ND ya kebetulan topiknya adalah masa sulit kudu irit bangkitkan ekonomi negara jadi masa sulit kudu irit bangkitkan ekonomi negara bangkitkan ekonomi negara tagline-nya teks malah ND ambil itu kemudian masa sulit itu kan pasti ada pasenya mahasiswa masa sulitnya itu sebelum hujan pasti masa sulit setelah hujan masa happy pada saat PPKM ini kan kita kita bawa keril saat ini kan kita lagi ngapain-ngapain idealnya kita di rumah zoom ini kan di rumah bagaimana kita membangun ekonomi di rumah iya satu pintunya rusak hubungi tetangga tukang bajunya numpuk gak kecuci tapi kita sibuk bikin materi dokter dia kan nunjuk ini pak ini bisa nih ikut masih materi ini wih ini belajar ini lama nyapin materi kan sibuk nih gak sempat nyuci ah kebetulan ada tetangga empok-empok itu gak kerja bantuin dong nyuci baju dan setrika jalan eh tetangganya di Bali itu kan banyak yang kapal pesiar sekarang kan gak bisa terbang tetangga itu jualan tau kelopon pak kelopon itu jajak jajak Bali itu loh yang dalamnya ada gula itu orangnya kapal pesiar bayangkan hidupnya sebelumnya kapal pesiar sekarang dia jualan kelopon depan rumah dia pagi dan dia beli 2 sampai 4 kita beli keloponnya ini foto ini sering kirim ke mahasiswa bimbingan ini ini kelopon tetangga kita beli kelopon tetangga pintu rusak kita panggil tetangga yang tukar cucian umpuk kita pagi lempuk-lempuk tetangga kita sebagai PMS dapat salari yang tidak ada pengurahan sama sekali terdistribusikan uang itu ke sana itu namanya gotong royol roadmapnya sederhana jangan memikirkan negara terlalu tinggi pemikiran kita tapi kalau semua punya kontribusi itu namanya paradigma nusantara cara memandang masalah realitas itu dengan paradigma nusantara tetangganya butuh uang kita kan sesuai dengan perannya kemarin mari kita bangun negara ini sesuai dengan memanfaatkan perannya kalau kemampuan peran kita itu pakai mungkin kita menyumbang yang lebih besar kemampuan kita 2 triliun tidak ada uang kemampuan kita cuma umpuk-umpuk tetangga bekerja tukang bekerja teleponnya laku dan teleponnya kita konsentrasinya bisa bikin materi gaji kita dari BMS dapat itulah siklus ekonomis sederhana menerapkan Pancasila di masa pandemi ini sebenarnya tidak ada di materi ini mencoba menggunakan rasionalita rasionalita rasional intuisi baik-baik saya menarik sekali Pak kalau Anda Indi nanya Indi ngundang salah satu mahasiswa bimbingan yang akan ujian silahkan sampaikan keraguannya dia bilang gini Pak ini metodologi kualitatif apaan ya Pak saya gak ngerti saya gak ngerti cara nulis saya gak ngerti bagaimana bingung ya boleh kan Indi undang siapa saja boleh berbicara ini forum nasional salah satu yang akan hujan minggu depan sampaikan kesannya boleh silahkan jangan menunggu silahkan sebelum hujan di tes silahkan silahkan kepada teman-teman dari Politeknik Negeri Bali barangkali ingin bertanya kepada Pak ND dan disini kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk mencoba untuk menggali lebih dalam bagaimana kita mengaplikasikan metodologi Pancasila dengan berbasis pemikiran silahkan kepada teman-teman mahasiswa mungkin ada yang ditanyakan siapa aja ini ada yang mau live kamera enggak biar rano sedikit jangan japri indah bisa putu indah narasati ya kayaknya mudah-mudahan udah mandi mbak putu indah mungkin ini kalau dari fotonya nih dari ini apa namanya seragamnya polnya PNB silahkan mbak indah silahkan sebelumnya mohon maaf indah gak bisa hidup karena ada kendala 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 pakaian lah ya silahkan silahkan mbak indah gak apa-apa tidak perlu on cam juga oke terima kasih atas permakumannya sebelumnya perkenalkan saya indah 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 narasati dari politen negeri bali mungkin yang ingin saya tanyakan terselama saya menyusun skripsi atau dibimbing oleh pak indah saya ingin menanyakan sehubungan juga dengan materi yang tadi kita mengetahui beberapa teknik penulisan kuantitatif dan kualitatif secara umum nah disini yang ingin indah tanyakan setelah pak indah memaparkan metodologi Pancasila yang diaktualisasikan dalam ilmu-ilmu sosiologi indah ingin mempertanyakan bagaimana penerapan metode ini secara kontekstual sainsnya misalkan seperti yang kita ketahui dalam ilmu pendidikan itu kan tidak selalu tentang sosiologi saja tapi juga ada konteks sainsnya seperti itu apakah bisa kita implementasikan ilmu metodologi Pancasila ini ke kajian teori secara sains misalnya seperti biologi kimia fisika dan segala macam seperti itu atau mungkin dipisah-pisahkan untuk sains dan sosiologi paham mungkin Mbak Indah cukup ada lagi mungkin terima kasih Mbak Indah mungkin Mbak Indah bisa nonton jawab terkait dengan apakah bisa diaplikasikan untuk ini cari-cari sontekannya tidak ada juga ini sontekannya ini intinya apakah ilmu sosial sosiologi itu pas menggunakan Pancasila pada saat kita move ke ilmu sains biologi tidak bisa menggunakan Pancasila itu kan sederhananya kebetulan belakang ini kita ketik yang namanya kita kan di proletenik proletenik itu kan fokasi fokasi itu ada dirjennya sekarang dirjen fokasi tiap hari kita dikasih informasi di webinar itu fokasi fokasi ternyata mau kita berada di teknologi 4.0 dan human 5.0 kan teknologinya itu orangnya di 5.0 teknologi di 4.0 secara fokasi memandangnya bukan hanya keterampilan akutansi ekonomi berbasis teknologi saja yang dibutuhkan di saat ini tapi lulusan yang beretika fokasi materinya subjeknya mata kuliahnya berbasis artificial intelligence berbasis big data berbasis cloud accounting ya itu subjeknya kurikulumnya tapi ingat ada satu kurikulum yang etik etiknya itu bisa masuk ke ilmu sains ilmu sosiologi yang etiknya itu dasarnya adalah wawasan nusantara etik kita itu tidak boleh copy paste dari idealnya jika ada yang harus di transformasi ke wawasan nusantara yang masuk kurang lebih seperti itu jadi bisa masuk bisa ilmu sosialnya ada ilmu teknologinya ada teknologinya di fokasi yang disebut dengan implementasi itu adalah yang fokasi yang beretik etiknya adalah dasarnya adalah wawasan nusantara atau etika berpancasila kirang lebih seperti itu Pak Ezi baik terima kasih Pak ND dan semoga itu bisa menjawab ini ya pertanyaan dari Mbak Indah dan semoga belum puas jadi nanti bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Pak ND setelah selesai mungkin teman-teman semua karena memang waktu yang sudah memang harus sesuai jadwal jadi memang kita sesuai jadwal jam 7 dan sudah jam 5 waktu Indonesia Barat ya Pak disini jam 6 kalau di Bali jam 6 ya kemudian disini sudah menunjukkan pukul 17.06 jadi mungkin pertanyaan dari Mbak Indah tadi adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita sebagai penutup dari acara kita di sore hari ini ya dan mungkin saya ingin menyimpulkan Pak ND jadi kesimpulannya adalah memang sudahkah kita mengamalkan Pancasila seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal jawabannya jawabannya adalah sebagian sudah sebagian lagi bisa jadi hayuk kita ajak untuk mengamalkan metodologi Pancasila dan ternyata memang bisa diaplikasikan juga lintas keilmuannya Pak ya dan itu memang perlu bagi kita semua untuk memikirkan bagaimana caranya mengaplikasikannya di apa namanya konteks keilmuwan yang lain kalau Pak ND sudah mengaplikasikan Pancasila mengamalkan Pancasila pada penelitian terkait dengan teks amnesti dan itu sangat insightful banget Pak terima kasih dan juga apa yang teman-teman semua mungkin bisa mengaplikasikannya dalam penelitian-penelitian lainnya dan juga saya meng-encourage dari Bapak-Ibu sekalian juga bahwa pada dasarnya metodologi parade metodologi Nusantara ini sangat bagus sekali bagi kita untuk merekonstruksi pemikiran-pemikiran bangsa kita untuk kita terapkan dalam suatu langkah praktis penelitian dan Pak ND sudah berhasil mewujudkannya dalam suatu disituasi beliau dan sudah dipublikasikan di jurnal Jamal tentang preskriptif KUP kalau tidak salah tahun 2019 dan juga saya pun ketularan dari Pak ND terinspirasi dari beliau akhirnya saya menggunakan metode Pancasila tersebut untuk merekonstruksi juga kalau saya bukan merekonstruksi tapi merekonstruksi bagaimana terkait dengan pengadaan di pemerintah ini yang sudah saya lakukan juga jadi memang bisa diterapkan saya menggunakan kalau Pak ND langsung pemikinannya Pak Yudi Latif dan langsung dituangkan dalam suatu bentuk langkah metodologi praktis apa yang saya lakukan saya meminjam meminjam dan memanfaat mengutilisasi dari apa yang sudah Pak ND lakukan dalam jurnalnya di Jamal dan juga apa yang sudah teman-teman lakukan Bang Jordan Bang Jordan Presiasi Torus itu chief editor di Jamal juga saya menggunakan papernya beliau di Jamal juga untuk merekonstruksi pengadaan langsung rumah negara berbasis pengadaan public procurement di Kementerian Keuangan waktu itu merumuskan konsepnya dan apakah itu diaplikasikan saya sudah memberikan selesai itu kepada teman-teman di kantor pusat walau alam sekarang saya belum monitor lagi ya baik tapi memang ternyata Pancasila bisa diamalkan dan bisa sekali dituangkan ke dalam metodologi langkah praktis terima kasih Bapak-Ibu sekalian sangat menyenangkan bisa bersama Bapak-Ibu sekalian dan Pak MD tentunya terima kasih yang sudah sangat keren banget dan betul-betul bisa mendekonstruksi kalau ini mendekonstruksi pemikiran kita terkait cara pandang kita terhadap suatu metodologi penelitian kualitas ya Pak ya dan juga kepada Penelit Reset Institute Bu Ayudia dan teman-teman admin terima kasih juga yang sudah bisa mewujudkan secara ini agar dapat terserah dan baik saya Reza Riaza Padri mohon undur diri dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih